Pemerintah pusat akan memperlakukan pemotongan upah sebesar 3% bagi buruh. Hal ini sesuai dengan PP 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Dalam regulasi ini, potongan 2,5% akan dibebankan kepada pekerja atau buruh, sedangkan 0,5% dibebankan kepada pemberi kerja atau perusahaan. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menolak adanya penerapan regulasi ini, termasuk KSPSI di Provinsi Bengkulu. Meski regulasi ini baru mulai diberlakukan pada 2027 mendatang, namun kekhawatiran pekerja ini sudah dimulai sejak PP diumumkan. Ketua KSPSI Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan, menyebut penerapan pemotongan ini memberatkan pekerja, apalagi saat ini upah pekerja sudah banyak potongan, baik untuk iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenaga Kerjaan, dan iuran lainnya. Selain itu harga bahan pokok juga sedang naik, sementara upah minimum provinsi atau UMP kenaikannya masih rendah setiap tahun. Pertama itu kan para pekerja ini, yang jelas itu dia sudah banyak potongan. Yang pertama, potongan dari BPJS, penerapan kerjaan, BPJS Kesehatan, pajak, kemudian belum lagi dia pinjam duit di bank, ya kan juga harus dibayar. Dan rata-rata, kalau dia sudah punya rumah, ngapain lagi dia dipotong-potong. Artinya kan, ini kan harus melalui kajian yang panjang, nggak bisa mendadak sekonyong-konyong mereka mendapat aturan ini. Ditambahkan Aizan, penolakan ini tidak hanya disuarakan oleh pekerja atau buru, tetapi juga oleh perusahaan yang ikut dibebankan pembayaran tapera. Penolakan ini pun disuarakan oleh KSPSI Pusat bersama serikat pekerja lainnya dengan menggelar aksi damai. Itu sudah menjadi penolakan bersama. Teman-teman kami di Jakarta juga sudah melakukan itu, sudah disampaikan kepada pemerintah. Baik itu secara tertulis, mungkin secara melakukannya sebagai... Siska Harliana, RBTV melaporkan.